Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak semua, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan info padu, info hangat, topik yang panas di Malaysia hari ini. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, satu lagi pendedahan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun Perdana Menteri Malaysia. Pendedahan ini menyebut nama Tunduk Temahadir semasa beliau menjadi Perdana Menteri pada tahun 1999. Nah, saudara-saudara, adakah dengan pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terkini ini mengejutkan ramai dan mungkin ramai juga akan sedar Kepimpinan di antara Tunduk Temahadir semasa beliau menjadi Perdana Menteri dan juga kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Dalam satu artikel dari malaysiagazet.com yang bertajuk Dokter Mahadir batal bantuan ke sekolah agama kerana pro-pas dan ini dinyatakan oleh Anwar, Perdana Menteri Malaysia. Nah, dalam kenyataan ini, Tunduk Temahadir Muhammad didakwa telah menghentikan peruntukan kepada sekolah agama bantuan di seluruh negara pada tahun 1999 ketika menjawat jawatan Perdana Menteri. Nah, sudah pasti adakah setelah Tunduk Temahadir Muhammad yang didakwa menghentikan peruntukan kepada sekolah agama bantuan? Adakah apa yang dilakukan oleh Tunduk Temahadir ini melibatkan politik bukan kepentingan negara, kepentingan generasi ataupun kepentingan masa depan negara? Nah, saudara-saudara dalam artikel ini, pendedahan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri berkata Mahadir berbuat demikian kerana mendakwa pihak pentadbiran dan kakitangan sekolah agama penyokong pas dan bersimpati terhadap tindakan yang dikenakan ke atas beliau. Namun, saudara-saudara, politik is politik. Namun, kita kena jaga, menurut pendapat saya secara pribadi, sebagai rakyat Malaysia, kepentingan bagi pelajar-pelajar di sekolah agama tersebut, bagi saya itu adalah satu prioriti ataupun keutamaan. Nah, dalam artikel ini juga, Perdana Menteri mendedahkan perkara tersebut dalam program Temu Anwar di Dewan Tuanku Kanceller Universiti Malaysia Kelantan, ataupun UMK, yang dihadiri mahasiswa dari seluruh negeri itu. Nah, dengan pendedahan ini, sudah pasti ramai yang mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini pasti mengejutkan Tundok Tumahadir sebagai Perdana Menteri pada ketika itu, pada tahun 1999. Dalam artikel ini, saya sebut tadi umpamanya, pada tahun 1999, ketika saya merengkok di penjara Sungai Buluh, Perdana Menteri, ketika itu Tundok Tumahadir membatalkan semua bantuan ke semua sekolah bantuan agama rakyat di seluruh negara. Atas alasan, Sekolah Agama Rakyat, ataupun SER, ini pro-PAS dan simpati dengan Anwar. Seluruh sekolah agama itu dihentikan bantuan. Tak apalah sekarang dia berkawan dengan mereka. Saya tak faham macam mana. Seperti yang kita tahu, Tundok Tumahadir bersama-sama dengan Presiden PAS, yang kita dapat lihat bahwa hubungan mereka semakin akrab dan rapat, bahkan mesra. Tambah Perdana Menteri lagi, sejak mengambil ahli pentadbiran, beliau telah memastikan Sekolah Agama Rakyat di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perak, dan Johor dipulih dan dibantu semula. Adakah dengan apa yang dinyatakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini membezakan kepimpinan Anwar dan juga kepimpinan Tun Mahathir? Dan adakah ini juga satu kemenangan besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri hari ini? Dan jika dibandingkan dengan pentadbiran Tun Duk Tumahadir Muhammad. Jadi apa komen anda, saudara-saudara? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Tuan-tuan dan papan, saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian. Akhirnya, satu topik panas yang tergempar yang mengejutkan ramai hari ini. Akhirnya, Ketua Polis Negara membuat pendedahan yang pasti mengejutkan ramai. Di mana KPN ataupun Ketua Polis Negara dalam satu artikel mengesahkan artikel dari biharian.com Akhir Sani, Akhiri Tugas, Ketua Polis Negara awal Julai ini. Nah, pada akhirnya, bagi saya ini satu keputusan KPN yang amat mengejutkan ramai. Terutamanya kepada kebanyakan pemimpin di Malaysia hari ini. Dalam artikel ini, Ketua Polis Negara, Tan Sri Akhir Sani, Abdullah Sani, bakal mengakhiri tugasnya lebih awal dari yang tarik yang dijadwalkan. Beliau akan mengakhiri tugasnya sebagai pemimpin nomor satu PDRM ataupun Polis di Raja Malaysia pada minggu pertama Julai ini, meskipun tugas diberikan kepadanya sebelum ini, berakhir pada Oktober ini. Bagi saya, ini satu pelepasan jawatan ataupun peletakan jawatan yang pasti mengejutkan ramai. Susulan persaraan beliau, tugas memimpin pasukan PDRM untuk mendepani PRN ataupun Pilihan Raya Negeri yang bakal diadakan ataupun berlangsung di enam buah negeri pada Julai atau Ogos ini, bakal digalas timbalannya Tan Sri Razaruddin Hussein. Ketika dihubungi BH semalam, Akhir Sani mengesahkan perkara berkenaan. Ya benar, saya akan berundur dari pasukan PDRM pada minggu pertama Julai ini. Keputusan ini dibuat disebabkan ada tawaran di luar sana, luar pasukan PDRM yang perlu saya terima pada masa ini, katanya, kepada BH. Anak kelahiran Petaling Jaya, Selangor, ini bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai tawaran diterimanya, sebaik menamatkan tugas sebagai ketua polis negara. Sementara itu, berdasarkan maklumat sumber, Akhir Sani bakal dilantik menerajui sebuah syarikat perbankan milik kerajaan dalam masa terdekat. Langkah Akhir Bersara lebih awal ini dapat dilihat apabila edisi sebelum ini dilantik sebagai timbalan ketua polis daerah Brickfields. Setakat ini, nama bakal pengganti Akhir Sani belum dapat dipastikan. Nah, saudara-saudara bagi saya, ini pasti peletakan jawatan yang mengejutkan ramai kepimpinan di Malaysia. Mungkin mengejutkan kepada kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia, mengejutkan Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Pakatan Harapan, dan banyak lagi pemimpin di Malaysia dengan peletakan jawatan ataupun pengakhiran tugas KPN lebih awal, yaitu pada awal Julai ataupun Minggu pertama pada Julai, bukan pada Oktober. Ketua Polis Negara Tuan Sri Akhir Sani, Abdullah Sani bakal mengakhiri tugasnya lebih awal dari tarik yang dijadwalkan. Beliau akan mengakhiri tugasnya sebagai pemimpin. Nombor satu, Polis Diraja Malaysia pada Minggu pertama Julai. Dan bagi saya, ini satu topik yang mengejutkan, yang menggemparkan Malaysia hari ini. Dan dalam ada itu, susulan persaraan beliau, tugas pemimpin pasukan PDRM untuk menerajui 6 PRN pada tahun ini, yang bakal berlangsung pada Julai atau Ogus, bakal digalas timbalannya, Tahan Sri Razzarodin Hussein. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.